Dan malam hari ini Presiden Prabowo akan mengumumkan nama-nama calon menteri kabinetnya. Nah malam hari ini kita akan berbincang dengan salah satu calon menteri bersama jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Putu selamat malam. Malam hari ini rencananya kan nanti Prabowo ini akan mengumumkan nama-nama menteri dan juga wakil menteri untuk membantunya 5 tahun ke depan. Kira-kira Putu malam hari ini sudah bersama siapa nih? Salon menteri atau calon wakil menteri? Ya selamat malam adri dan juga saudara memang hari ini bukan hanya penting untuk Prabowo Subianto saja dan juga Gibran Raka Bumi Ngeraka yang resmi dilantik menjadi presiden dan juga wakil presiden. Tapi juga para pembantunya untuk satu periode ini yaitu 5 tahun ke depan. Kalau pertanyaannya saya sedang bersama wakil menteri atau menteri tentu saja kita akan bermain atau berdialog nanti lebih panjang dengan salah satu menteri yang katanya sih tadi terakhir saya tanya sebelum saya ketuk pintunya. Ini sedang siap-siap. Kira-kira persiapannya apa? Apakah sudah memakai baju khusus untuk datang ke istana malam hari ini? Saya akan langsung mengajak Anda dan juga saudara untuk berbincang dengan sosok yang nanti akan kita temui. Selamat malam. Kurang kencang mungkin ya ketukannya. Kita panggil sekali lagi. Selamat malam. Selamat malam. Nah ini dia Audrey. Bapak Budi Ari yang malam ini akan berbincang sedikit. Saya izin masuk boleh Pak? Silahkan silahkan silahkan. Bukan tamu yang tidak diundang ya? Ya, diundang. Tamunya diundang. Tamunya diundang boleh Pak. Kita berbincang sedikit. Saya minta waktunya sebentar sebelum melanjutkan agedanya. Sudah pakai baju rapi, sudah pakai kemeja batik berwarna coklat. Artinya sebentar lagi akan berangkat ke istana Pak Budi? Ya, betul. Karena malam ini rencana jam 20.30 Pak Presiden Prabowo akan mengumumkan nama-nama kabinetnya. Dan kita sudah diminta semuanya untuk hadir di sana paling tidak jam 8 malam ke istana Merdeka jam 20.00. Dan untuk dress code-nya semua perintahnya semua bernuansa coklat. Jadi batik bernuansa coklat. Ada makna khusus nggak kenapa rencana coklat? Saya nggak tahu. Itu masih bisa ditanyakan lagi. Tapi kita kan ikut perintah saja. Begitu diperintah untuk menggunakan batik berwarna coklat, ya kita semua mempersiapkan diri. Untung stok saya banyak berwarna coklat. Oke. Nah, Pak Budi, ini kan kemarin sudah seperti Kertanegara, sudah ada pembekalan juga di Hambalang. Memang posnya masih harus nunggu resmi dari Pak Prabowo. Tapi kira-kira ada yang dititipkan khusus nggak? Apakah nanti misalnya program-program besarnya Pak Prabowo ini kan ada makan siang gratis, terus ada melanjutkan IKN. Tapi kalau yang dititipkan secara langsung ke Pak Budi itu apa? Jadi ini soal ideologi ekonomi negara. Yang bunyinya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berasaskan kekeluargaan. Oke. Itu kode itu ya? Itu kode lah. Tapi semua teman-teman yang paham bahwa pasal 33 undang-undang 45 kan spirit ini rohnya negara ini, ekonomi negara ini harus dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat. Nah ini yang diminta oleh Pak Presiden Prabowo pada saya untuk kembali kita perkuat sendi-sendi perekonomian sesuai dengan perintah konstitusi kita. Oke. Nah itu kan juga sebetulnya kita tahu lah. Berarti kalau tadi kodenya sudah disebutkan pasalnya, sudah ada kunci kata kuncinya, rasa-rasanya berarti arahnya ke kooperasi. Nah ini kan juga satu kementerian yang akhirnya dipecah begitu ya, antara kooperasi dan juga UMKM. Nah kalau Pak Budi sendiri, apakah kalau kita lihat sekarang di bawah pateten begitu, ini lebih fokus di UMKM. Nah ketika nanti menjadi kementerian sendiri, kooperasi ini akan dibawa dengan konsep yang seperti apa? Apakah memang akan dimajukan lebih kencang lagi untuk mendukung tadi ekonomi-ekonomi masyarakat? Kenapa kooperasi dipisahkan dari UMKM? Supaya tidak terkesan bahwa kooperasi ini UMKM. Oke. Semata-mata UMKM. Karena banyak di dunia, terutama di Eropa, di Amerika dan juga Jepang, itu perusahaan-perusahaan yang kita kenal besar itu ternyata semua kooperasi. Contohnya kredit agregor, itu perbankan nomor dua terbesar di Perancis. Terus Rabobank, di Belanda, salah satu bank terbesar juga di Belanda. Belum, Kukmin di Korea, terus juga di New Zealand. Dan data yang kita dapat juga, anggota kooperasi di Amerika Serikat, katakanlah negara yang terkenal sangat individualis, liberalis dan kapitalis, ternyata anggota kooperasinya 125 juta. Oke. Dibanding Indonesia yang baru 27 juta atau kurang dari 10 persen orang Indonesia berkooperasi. Jadi ini juga challenging kita. Ini berarti tugas yang, kalau kita tarik jauh ke belakang begitu Pak Budi ini kan, sosok Sumitro, Jaya Hadikusumo ini juga lekat dengan industrialisasi, tapi dengan pendekatannya kooperasi. Berarti ini juga tugas yang memang dipesankan juga ke Pak Budi waktu di Hambalan kemarin. Pak Mar Guno Jaya Hadikusumo, kakek Pak Prabowo yang juga pendiri BNI 46, itu kan salah satu pendiri kooperasi Indonesia, bersama Bung Hatta. Terus Pak Sumitro juga begitu, Bapak Pak Prabowo. Jadi memang kooperasi sudah lekat dengan terinternalisasi dalam diri Pak Presiden. Karena itulah ini menurut saya tugas yang menjawab yang berat, penuh tantangan, tapi dengan kerjasama, dengan kerja keras, saya yakin kooperasi akan menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia ke depan. Kenapa? Karena sokoguru kita ini memang kooperasi. Nah, ini kan dipisah dengan UMKM nih Pak, yang di kabinet yang sekarang. Nanti hubungannya akan jadi seperti apa Pak? Apakah tetap akan support untuk UMKM, koordinasinya atau nanti akan seperti apa? UMKM itu kan personal individu-individunya. Kalau kooperasi ini kan kelembagaannya. Selain juga kooperasi itu adalah sebuah unit bisnis milik bersama. Karena kata kooperasi itu kan berasal dari bahasa Inggris kooperatif, yang artinya kerjasama. Nah, karena itu kerjasama itu dengan siapapun. Jadi kooperasi itu nggak boleh berkelahi atau apapun dengan pihak-pihak manapun. Kita tidak ingin, kita ingin damai, kita ingin bekerjasama dengan siapapun. Pak Budi, ini kan bukan kali pertama lah ya di Lantik, karena sebelumnya juga di kabinetnya Pak Jokowi, Pak Budi juga sudah menjadi Menteri. Ada persiapan yang berbeda nggak sih Pak? Apalagi ini tugasnya beda ternyata. Saya mencintai pekerjaan. Sejak diberitahu saya akan ditugaskan di kooperasi, saya merasa bahwa ini tanggung jawab dan panggilan sejarah. Kita harus menegakkan kembali semangat negara ini didirikan. Ekonomi keraikatan itu harus pernafaskan kooperasi. Kerjasama. Karena kita kan gotong-royong. Nah gotong-royong ketika diterjemahkan dalam konsepsi badan usaha, jatuhnya harusnya ke kooperasi. Karena kerjasama itu. Dan pelajaran dari literasi yang saya baca di pahal literatur-literatur, itu semua kooperasi yang besar di dunia, itu basisnya pertandingan. Nah kita negara pertandingan. Sehingga menurut saya, menurut tempat kami, ini juga jadi catatan penting buat kita semua. Karena kooperasi yang kuat di sebanyak negara di dunia, itu basisnya pertandingan. Terakhir nih Pak, menutup pertanyaan kita, karena nanti pasti harus siap-siap lagi untuk berangkat ke istana. Target 100 hari sudah ada, Pak? Ada. Yang pasti saya akan mencanangkan tiga. Tiga target 100 hari. Yang pertama, rebranding dan revitalisasi kooperasi. Yang kedua, digitalisasi kooperasi. Dan yang ketiga, penguatan tata kelola dan sumber daya manusia kooperasi. Nah, kenapa perlu ada rebranding dan revitalisasi kooperasi? Karena sekarang ini makin jauh kooperasi itu di anak-anak muda, khususnya Genji. Sehingga kita perlu gairahkan kembali semangat, bekerjasama, bergotong-royong, berkooperasi pada generasi-generasi muda kita. Tiga poin yang akan dikejar dalam waktu 100 hari. Semoga bisa ya Pak ya. Dan koordinasi antar lembaga dan juga kabinet ini pasti harus baik sekali. Mungkin nanti kita bisa ikut nebeng ke istana ya. Nanti satu mobil dengan Pak Budi Ari. Silahkan kalau misalnya mau siap-siap dulu, Bapak. Terima kasih tadi. Pokoknya intinya, Audrey dan juga saudara, sebentar lagi tadi jam 20.00. 20.30 akan diumumkan. Tapi 20.00 ini Pak Budi sudah harus segera ada di istana. Nah, jadi kita nantikan bagaimana pengumumannya secara resmi diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-8, ya ini Prabowo Subianto. Bagaimana jalannya kita nantikan nanti. Audrey. Terima kasih. Terima kasih.